Ini adalah suatu wujud sinergi yang nyata, bahwa kita dapat mengamankan untuk menstabilisasikan harga minyak goreng yang selama ini dalam harga yang cukup tinggi. Dan kegiatan ini akan ditindaklanjuti, penegakan hukumnya melalui proses penyidikan lebih lanjut. Perlu kami jelaskan sedikit berkaitan dengan kronologi kasus ini adalah kami mendapatkan informasi dari pores pelabuhan bahwa telah terjadi adanya pemuatan barang dan rencana ekspor minyak goreng ke Timor Leste, Dili. Dan kami melalui kewenangan Direkturat Jenderal Beadan Cukai menerbitkan nota hasil intelijen dan menahan partai kontainer sebanyak lima yang ada di Teluk Lamong dan kita lakukan pemeriksaan bersama. Dan kedapatan kurang lebih 81 ribu ton, 81 ribu ton, ulangi 81 ton, jadi 81 ribu kilo, 81 ton minyak goreng. Dan ini akan kita proses lebih lanjut dan menurut arahan Pak Kabar Restrim bahwa proses ini akan kita tindaklanjuti penegakan hukumnya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Abun ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. dihentikan. Terima kasih.